Sementara itu, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas ikut bersuara keras saat mengkritik kebijakan pemerintah menghapus arga eceran tertinggi pinya goreng. Sorotan itu disampaikan Ibas dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama dengan Bendak Muhammad Lutfi kemarin. Anggota Komisi 6 DPR RI Fraksi Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mewanti-wanti pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang kebijakan penghapusan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng kemasan. Kebijakan tersebut dinilai Ibas justru akan membuka kesempatan bagi mafia dan spekulan untuk menimbun minyak goreng. Ibas mengaku khawatir, para mafia dan spekulan akan menjual minyak goreng dengan harga tinggi ke masyarakat. Pelepasan HET minyak kemasan beresiko itu juga memberikan kesempatan bagi spekulan untuk makin menimbun minyaknya. Mereka sedih Pak, masyarakat kita ini tentu sedih dan ingin bercerita lebih panjang kepada kita semuanya. Katanya ini semuanya karena perang antara Ukraine dan Rusia. Guna menutup celah bagi kebijakan penghapusan HET, Ibas meminta kepada pihak kepolisian harus tegas menindak para penibun minyak goreng. Antara para pejual dan juga para pembeli. Para penjual juga tidak boleh tidak untung, tetapi juga para pembeli juga jangan sampai mereka tidak mampu membelinya dengan harga yang terjangkau. Di lain sisi, Ibas mengapresiasikan kebijakan pemerintah yang memberikan harga eceran tertinggi terhadap minyak goreng curah. Sebab katanya, masyarakat banyak yang memanfaatkan minyak goreng yang dibeli di pasar tradisional. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.